Al-Fatihah 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 Islam mengatur kehidupan manusia di dunia ini dari yang kecil hingga yang besar, dari urusan dapur hingga urusan gubernur, dari urusan masyarakat hingga urusan pejabat dan orang bertanggung. Betapa luhur ahlak yang diajarkan di Islam kepada kita semua, salah satu wajaran yang terlibat dalam kehidupan sehari-hari adalah hubungan dengan orang tua. Sering kita alami, sering kita tidak sadari. Ada satu kisah klasik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Al-Fatihah 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 Di agama bila anaknya menjadi pejabat, walaupun jadinya menjadi rakyat telatang. Yawa Yuli yang saya hormati, ayah dan ibu adalah dua orang pengasuh dan pengasih sejati. Di dalam Al-Quran, orang-orang menempat di posisi terpenting setelah Allah. Ini menandakan betapa penting yang manusia harus menghormati kedua orang tua. Mari kita baca diri kita masing-masing, sudah sejauh manakah kita menghormati kedua orang tua kita? Pernahkah kita menyinggung perasaannya? Pernahkah kita mengabaikan perintahnya? Tetap memelihkan peristiwa yang dialami oleh Al-Quran. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah, namun karena cacah kepada orang tua, maka celakalah dia. Bukankah kita tahu surga itu ditampakkan ibu, akan tetapi sudah sejauh manakah kita mencoba untuk merealisisinya? Mari kita mengaruhkan kedua tangan kita untuk mendoakan kedua orang kita. Ya Allah ampunlah dosa kami dan dosa orang tua kami, sebagaimana mereka merasih kami sewaktu kecil. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.